Intro Menteri Dalam Negeri Tito Karafian meminta jajaran kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melarang pejabat dan aparatur sipil negara atau ASN menjadi garakan halal bihalal atau open house saat Lebaran Idul Fitri 2021 Hal itu disampaikan oleh Tito melalui surat edaran nomor 800-2794-SJ tentang pembatasan kegiatan buka puasa bersama pada bulan Ramadan dan pelarangan open house atau halal bihalal pada Hari Raih Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021 yang ditandatangani Mendageri Tito Karafian pada selasa 4 Mei Menginstruksikan kepada seluruh pejabat ASN di daerah dilarang melakukan open house atau halal bihalal dalam rangka Hari Raih Idul Fitri 1442 Hijriah atau tahun 2021 seperti tercantum pada poin B surat edaran Mendageri Surat edaran dikeluarkan setelah mencermati terjadinya peningkatan kasus penularan COVID-19 khususnya pada perayaan Hari Raih Idul Fitri 1441 Hijriah tahun lalu serta Pasca Liburnata dan Tahun Baru 2021 Kepala daerah dibinta mengantisipasi pelasaran kegiatan selama bulan Ramadan dan menjelang perayaan saat maupun Pascah Hari Raih Idul Fitri Kepala daerah 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 Kepala daerah